Saya izin, mungkin dari suara saya cukup terdengar. Ya, jelas. Oke. Ini bisa masuk ya. Slide saya cukup bisa masuk. Oke. Selamat malam semuanya. Yang kemarin sudah mengikuti sesi saya tentang imun sistem makanan terutama ya. Kalau kita bicara tentang nutrisi berhubungan dengan imunitas yang akan banyak dibahas biasanya saya makannya gimana, saya boleh makan ini atau itu tidak. Saya ingin tahu karena hari ini kita akan bahas juga sedikit tentang beberapa cara, strategi yang lain yang bisa kita pakai untuk meningkatkan imun sistem. Boleh saya tahu sebentar yang hadir minggu lalu untuk kelas intensif ini. Boleh ikut ketik saja. Saya hadir, saya tidak. Ini ada 24 peserta. Bisa saya ikut mendapatkan responsnya. Oke. Saya tidak. Oke. Hadir. Boleh ada lagi dari 20 saya ingin tahu saja. Oke. Hadir. Oke. Ada yang hadir. Saya tidak. Oke. Hadir. Tidak. Tidak. Oke. 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 Banyak yang tidak ya. Banyak yang tidak ini. Oke. Oke. Hadir. Hadir. Oke. Mungkin bagi yang tidak bisa diberikan videonya atau rekamannya. karena kemarin saya membahas tentang bagaimana imun sistem itu bisa dibangun. Terutama banyak yang kita bahas tentang makanan. Ya. Juicing. Makanan. Nah hari ini dari sisi yang lain yang akan saya bahas bahwa bukan hanya kekebalan tubuh itu bisa dibangun dari makanan. Tapi juga bisa dari olah nafas, juga bisa dari suplementasi, juga bisa dari rempah-rempah beberapa makanan yang lain dan juga lewat terapi-terapi infus, nutrisi yang bisa kita pelajari hari ini. Nah sekali lagi kalau kita ngomongin imun sistem ini penting sekali bisa kita pahami dan mengerti terutama bagi teman-teman yang sedang deal dengan kanker dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Jadi imun sistem atau kekebalan tubuh ini merupakan salah satu kata kunci bagi kita semua di dalam berperang keseharian kita terhadap virus, terhadap bakteri, terhadap parasit, dan apapun yang kita lewati hari demi hari. Nah imun sistem ini sedikit bercerita bagaimana caranya, tapi kalau teman-teman bisa lihat. Sifat imun sistem atau sistem imun namanya juga sistem, jadi dia melingkupi banyak hal. Ada yang namanya sel-sel darah kita, itu sifatnya seperti sel imun. Kemudian kita mengenal juga yang namanya lymphatic system atau sistem lymphatic itu adalah satu sistem yang memiliki banyak organ-organ lymph atau geta bening di mana itu juga menjadi pusat kekebalan tubuh kita. Jadi kalau kita bicara begitu banyak organ-organ sel-sel tubuh kita yang diciptakan Tuhan, di mana sel-sel dan organ-organ tersebut bekerja sama untuk bisa membantu kita melawan penyakit-penyakit dari luar yang datangnya sifatnya dari virus, bakteri, parasit, dan sebagainya. Itu sebabnya kekebalan tubuh itu penting. Nah berbicara tentang imun sistem kekebalan tubuh, nanti kita juga bicara bahwa kekebalan tubuh kita jika kita perbaiki dari dalam, itu akan meningkatkan yang namanya antioksidan dan juga menurunkan yang namanya peradangan atau inflamasi di dalam tubuh kita. Nah minggu lalu kita bahas makanan-makanan apa saja sih yang membantu meningkatkan antioksidan dan menurunkan peradangan. Makanan-makanan apa saja sih yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan juga menekan peradangan atau inflamasi. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang faktor-faktor yang lain di luar makanan yang juga bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah akan baik jika saya memberikan makalah atau seminar ini atau sharing ini. Kalau ada yang mau bertanya dan related dengan materinya silakan boleh ya. Oke kita akan bahas sedikit langsung hari ini. Berbicara tentang nutrisi kita harus paham teman-teman bahwa hidup yang sehat membutuhkan pendekatan nutrisi yang baik. Nutrisi kita bagi antara makro dan mikro. Di mana makro ini kita bicara tentang apa yang ada di piring kita. Karbohidratnya, nasinya, lauknya, proteinnya, seratnya, sayurnya, lemaknya itu adalah makro. Nutrisi yang besar. Sementara pembagian nutrisi yang lain adalah mikronutrisi. Berhubungan dengan vitamin, mineral, suplemen yang kalian minum ini adalah mikronutrisi. Nah dari bagian ini saja kita sudah harus memahami bahwa ternyata keseimbangan dalam asupan nutrisi kita tidak bisa hanya dari satu bagian. Tidak bisa hanya dari makanan sehari-hari tetapi juga dari mikronutrisinya. Nah ini adalah kesehatan optimal. Kita akan bahas ada banyak slide tapi nanti slide-nya saya skip-skip juga yang berhubungan hari ini sesuai dengan materi kita. Jadi materi kita hari ini akan touch tentang sedikit suplementasi. Kemudian terapi yang ada di klinik-klinik saya saat ini yang juga dipakai di luar supaya teman-teman bisa mengerti kenapa saya memiliki terapi tersebut. Oke kembali, kesehatan optimal kita memiliki pilar-pilar yaitu pola makan, gaya hidup itu berhubungan sama aktif lifestyle, mikronutrisinya, suplementasinya, dan juga olah napas. Ini semua adalah hal-hal yang tidak boleh kita hiraukan atau abaikan di dalam keseharian kita untuk memenuhi asupan nutrisi kita. Nah berbicara tentang suplement, mengapa kita membutuhkan suplement, mengapa kita membutuhkan vitamin, apakah cukup dari makanan sehari-hari tidak cukup. Oke, mengapa tidak cukup proses memasaknya, kemudian organik-nonorganiknya pada saat mungkin disemprot pesticida, unsur-unsur hara, vitamin mineral di dalam sayur-mayurnya sudah jauh berkurang. Jadi memang kita mau tidak mau tetap membutuhkan suplementasi dalam bentuk moderation. Jadi bukan pertanyaan lagi nih, saya butuh suplement atau tidak. Yes, tinggal pertanyaan berikut. Yang mana jenis suplementnya? Oke, ini slide ini menggambarkan kenapa kita butuh suplement karena tidak mendapatkan jutub dari makanan, nutrisi, makro. Juga dengan bertambahnya usia penuaan, sel-sel tubuh kita kan juga ikut menua. Sehingga waktu sel itu menua, tidak sekuat atau tidak sebaik selnya masih muda, tentunya kita membutuhkan asupan dari luar. Gaya hidup makan tidak teratur, stres. Gaya-gaya hidup yang tidak sehat memberikan alasan yang besar buat kita untuk bisa, harus membutuhkan suplementasi. Tinggal kita pilih, apakah suplement itu semuanya sama? Enggak. Apakah semua suplementnya baik? Juga tidak. Bagaimana kriteria kita bisa memilih suplement-suplement yang baik? Dari mana kita tahu bahwa suplement-suplement yang kita konsumsi itu tidak merusak ginjal kita? Yang pertama memang mau tidak mau, kita harus mengerti siapa yang membuat suplement itu. Kalau di Indonesia butuh ada BPOM-nya, kemudian siapa yang memproduksi suplementnya, apakah ada clinical study-nya atau tidak, ada penelitian jurnalnya atau tidak, kandungan-kandungannya tidak lebay. Kalau dia bilang vitamin C, vitamin C saja tidak usah embel-embel ditambah-tambah dengan pengawet-pengawet yang lainnya. Dan itu sebabnya kita memang membutuhkan orang-orang yang memahami dunia suplementasi atau orang-orang yang ada dalam dunia kesehatan, paling tidak untuk bisa memvalidasi bahwa suplement ini dan suplement ini boleh dikonsumsi. Pertama, yaitu melihat seleksinya, sourcing-nya, spesifikasinya, standarisasinya, safety-nya. Semua 6S quality proses ini hampir dipakai oleh produk yang saya sharingkan kepada pasien saya ataupun klien saya, bahwa suplement yang saya tawarkan kepada mereka memastikan itu safe, itu aman dikonsumsi jangka panjang. Karena akan banyak sekali orang bertanya, ini aman tidak tidak untuk ginjal? Oke, suplemen berbeda dengan obat, justru kita harus melihat penggunaan obat-obat jangka panjang, efeknya jika kita tergantung dari obat-obatan tersebut akan memberatkan kerja organ-organ tubuh kita. Juga sebaliknya, jika kita mengkonsumsi suplemen yang tidak aman, itu juga akan memberatkan kerja organ-organ tubuh kita. Itu sebabnya kembali lagi, event-event seperti ini, seminar-seminar kesehatan seperti ini, yang dibawakan oleh para dokter atau para ahli yang mengerti dalam bidang suplementasi, mungkin tidak harus dokter mereka, tapi mereka juga mempelajari dari asal-usul suplementasi, yang mana yang penting untuk kita, itu yang dibutuhkan oleh kita untuk bekerja. Contoh, apakah vitamin C itu baik? Yes, baik banget. Apakah semua vitamin C itu baik? Tidak. Mengapa? Vitamin C yang baik adalah vitamin C yang, ya sudah vitamin C saja, dan kalau boleh, bentuk penyerapannya baik dalam bentuk liposomal, itu contohnya. Apakah vitamin-vitamin C yang di luar sana, di luar bentuk liposomal baik? Sebenarnya bukan tidak baik, tetapi penyerapannya tidak maksimal, dan kadang-kadang dengan pemberian dosis tinggi vitamin C misalnya, yang dikonsumsi lewat oral, itu kadang-kadang mengganggu lambungnya. Itu sebabnya, ini contoh tentang vitamin C. Banyak hal yang perlu dipelajari dari vitamin C. Bentuk yang mana yang terserap, berapa jumlah dosis yang saya perlukan, itu penting banget untuk kita pahami. Oke, nah kemudian kita bahas lagi sedikit tentang, sebentar ya, sebentar ya, oke. Selain vitamin, kita juga bicara tentang, saya mau bahas hari ini tentang yang namanya antioksidan. Mengapa antioksidan ini penting? Karena antioksidan ini menentukan kekebalan tubuh kita terhadap paparan radikal bebas yang datang dari luar. Dan antioksidan bisa didapatkan dari makanan, dan juga dari suplementasi. Nah, bagaimana asal-muasalnya kita mengerti tentang konsep antioksidan ini? Nah, teman-teman atau Bapak Ibu harus paham seperti ini ceritanya. Di dalam tubuh kita terdiri dari miliaran sel. Ini adalah sel, sel tubuh kita, dan sel itu bagian dari terkecil. Dari tubuh kita, kita bicara organ, jaringan, kemudian ada sel. Sel ini ada sel mata, sel kulit, semua tubuh kita, bagian terkecilnya ada di sel. Nah, sel-sel ini dia perlu mendapatkan yang namanya proteksi. Proteksi dari serangan yang namanya radikal bebas. Jadi, yang namanya radikal bebas adalah bad guy, yang warna merah ini. Dia datang dan menyerang sel tubuh kita, sehingga kalau si radikal bebas ini banyak, dia datang menyerang sel, selnya akhirnya rusak. Untuk membuat satu sel itu tetap kuat, pada saat ada hantaman radikal bebas dari luar, sel tubuh kita harus memiliki banyak pertahanan antioksidan. Oke, jadi antioksidan ini ibaratnya seperti good guy, sedangkan radikal bebas adalah bad guy. Radikal bebas itu sumbernya dari mana? Radikal bebas itu sumbernya dari polusi eksternalnya, racun-racun kimia, sinar matahari, merokok, makanan yang tidak sehat. Ini adalah sumber-sumber radikal bebas yang akan selalu menyerang sel tubuh kita. Sehingga tubuh kita harus memiliki jumlah antioksidan yang cukup, sehingga pada saat kita diserang setiap saat, setiap hari, tubuh kita memiliki pertahanan yang cukup. Nah, penting diketahui nih, jika teman-teman dan saya memiliki cukup dan banyak antioksidannya dipasok di dalam tubuh kita, radikal bebas yang datang ke dalam tubuh kita kan ditendang keluar. Artinya imun sistem kita juga memberikan korelasi dengan jumlah antioksidan yang ada dalam tubuh kita. Jika antioksidannya cukup baik, imun sistemnya juga bekerja baik, peradangan dalam tubuh juga bisa dikontrol dengan baik, berarti otomatis penyakit-penyakit kronik yang mengintai kita juga risikonya lebih berkurang. Paham sampai di situ? Tentang antioksid, kalau paham angkat tangan jempol. So, bagaimana kita tahu total jumlah antioksidan dalam tubuh kita? Kita ingin tahu berapa banyak dan bagaimana cara meningkatkan antioksidan. Cara meningkatkan antioksidan caranya banyak. Yang pertama, dengan makan. Konsumsi makanan-makanan, sayur, buah yang berwarna yang kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kita bahas semua sumber-sumber antioksidan di dalam makanan kita. Oke, tetapi antioksidan juga bisa ditingkatkan dari olah napas. Yang tadi kemarin Pak Jarot, Pak Gunggun selalu ajarkan di PHS, itu bisa meningkatkan antioksidan dan juga bisa melalui suplementasi. Oke, makanya kita bahas hari ini tentang suplemen-suplemen yang juga meningkatkan antioksidan dan juga meningkatkan imun sistem kita secara tidak langsung. Nah, bagaimana caranya untuk mengukur antioksidan dalam tubuh kita? Bisa lewat Prodia, Prodia itu atau lab-lab, boleh dicek saja. Cek antioksidannya, tetapi yang di Prodia itu biasanya ceknya melalui darah, yaitu present times, yaitu total kadar antioksidan saat ini. Sedangkan alat ini yang saya sering bawa kemana-mana di camp, di klinik saya, ini adalah alat skener biofotonik. Alat ini bisa mendeteksi jumlah antioksidan karatenoid dalam tubuh kita melalui scanning dari kulit. Jumlah antioksidannya akan terlihat seperti ini. Semakin banyak jumlah antioksidan dalam tubuh kita yang terefleksi di dalam kulit, pada saat tangan kita diletakkan di alat ini, dia akan memberikan reaksi yang namanya spektometri, dan kemudian dari sinar spektometri itu, dengan antioksidan di tangan kita, dia memberikan sinar biru yang ada di dalam skener ini, dan keluar angka hasilnya. Ini adalah hasil tes dari jumlah antioksidan yang bisa kita ukur melalui skener. Sekali lagi, kalian boleh mengukur ini di Prodia, ataupun juga bisa melalui skener. Tapi kalau saya tidak punya alat ini, saya juga tidak punya alat Prodia, dari mana saya tahu jumlah antioksidan saya banyak? Gampang. Jika tidak punya alat ini, bahkan tidak punya akses ke Prodia, menandakan jumlah antioksidan kita baik, yaitu kekebalan tubuh kita semakin baik. Kita jadi jarang kena batuk pilek, kita juga jadi jarang lelah, cepat lelah. Kita juga jadi jarang tertular dengan sakit. Jadi ada banyak indikator, jika tidak punya aksesnya untuk mengukur, kita bisa secara subyektif menilai, tubuh saya ini tidak terlalu cepat capek, tidak cepat tertular penyakit, cepat kalaupun kena flu batuk pilek, saya cepat recovery-nya. Itu adalah tanda-tanda orang yang memiliki antioksidan atau kekebalan tubuhnya baik. Jika angkanya kita rendah, dalam angka antioksidan penilaian, berarti kita memang dikasih angka lampu merah. Artinya apa lampu merah? Kita membutuhkan peningkatan antioksidan melalui konsumsi sayur dan buah, kemudian olahraga, olah napas, mengkonsumsi suplemen yang memang berhubungan dengan kekebalan tubuh kita atau imun sistem kita. Karena topik kita hari ini tentang suplemen-suplemen yang meningkatkan antioksidan, nanti juga saya minta Pak Jarot bisa share beberapa suplemennya, tapi ini beberapa contoh antioksidan suplemen yang memang banyak saya kenalkan kepada pasien di luar sana. Nah, mengapa namanya life pack? Kenapa tidak daily pack? Kenapa tidak weekly pack? Karena memang ini dipakai seumur hidup. Kok bisa ya seumur hidup? Karena sel kita sel hidup, butuh nutrisi yang terus-menerus, nggak mungkin kita cuma hari ini makan, besok nggak. Coba hari ini besok makan, tiga hari lagi baru makan, nggak akan mungkin. Sama. So, memang nutrisi antioksidan ini cukup lengkap, mewakili banyak sekali antioksidan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk kepentingan kekebalan tubuhnya. Kita nggak usah banyak bahas banyak. Nah, apakah ada suplemen lain yang bisa meningkatkan antioksidan? Tentunya pasti ada. Tentunya pasti ada. Seperti vitamin C, glutathione, itu adalah vitamin-vitamin yang juga meningkatkan antioksidan kita. Salah satu yang lainnya apa? Konsumsi sayur dan buah. Jadi, untuk meningkatkan antioksidan, bukan serta-merta hanya suplemen saja. Nah, ini yang nggak boleh salah kapra. Ada orang yang seperti ini, yaudah, saya minum saja suplemen. Saya nggak perlu makan sayur, saya nggak perlu olah nafas, yang penting antioksidan saya tinggi. Nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Pendekatannya harus holistik. Boleh mengkonsumsi suplemen, antioksidan, tapi perlu mengkonsumsi sayur, mayur, buah yang bervariasi. Karena namanya juga suplemen, supplementation. Yang paling penting apa? Makannya, yang sehari-harinya itu yang lebih penting, terpenting. Ini beberapa manfaat dari antioksidan yang tadi, dia memberikan proteksi kepada DNA, balancing immune system, semuanya. Dia memiliki banyak manfaat atau benefit-nya. Oke. Saya mau kasih tahu lagi beberapa suplemen, selain suplemen antioksidan, yang membantu meredakan peradangan. Jika, saya minum dulu ya, bentar izin ya. Jika teman-teman atau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya omega-3. Omega-3 adalah bagian dari fatty acid atau asam lemak, di mana kita tahu kan ada 3, 6, dan 9. Tapi kalau 9 itu tubuh memproduksi sendiri, dan beberapa kayak olive oil dan sebagainya itu, juga ada dalam kategori omega-9. Tetapi yang kita mau bahas adalah omega-3 dan 6. Teman-teman tahu Bapak Ibu, omega-3 lebih memiliki sifat anti-inflamasi atau peradangan dalam sel. Sedangkan omega-6 yang banyak ditemui di minyak goreng, makanan-makanan gorengan, daging merah yang sudah diproses, itu lebih banyak mengandung omega-6 yang sifatnya pro-inflamasi atau merangsang peradangan dalam sel tubuh. Berarti kita harus punya keseimbangan rasio antara omega-3 dan omega-6, karena kalau rasio ini tidak seimbang, yang terjadi adalah peradangan dalam sel. Itu ada. Nah, jika sel kita meradang terus-menerus, penyakit-penyakit yang lain juga mengintai, dan antioksidan kita cenderung jadi menurun. Jadi pada saat kita bisa mengontrol inflamasi, antioksidan kita juga meningkat, disitulah kita memiliki kemampuan untuk berperang kepada banyak sekali penyakit. Nah, omega-3 bisa didapatkan dari mana? Telur, bisa. Dari biji-bijian, kacang almond, biji bunga matahari, itu sumber-sumber omega kacang hijau, itu juga sumber-sumber protein, maupun juga omega-3 yang didapatkan dari makanan. Tetapi juga omega-3 didapatkan dari fish oil, atau minyak ikan, atau flaxseed oil, juga bisa menjadi sumber omega-3 untuk teman-teman yang vegan. Oke? Nah, fish oil yang saya sarankan, apakah semua fish oil baik? Enggak. Pastikan fish oilnya tidak terkontaminasi dengan logam berat. Pastikan fish oilnya bisa menyerap dengan baik. Itu sebabnya saya menyarankan fish oilnya namanya marine yang memiliki krill oil. Krill itu apa sih? Krill itu adalah plankton yang dimakan ikan paus di dasar laut, di mana ternyata si krill ini mengandung fosfolipid yang tinggi dan kaya dengan EPA dan DHA. dan dia mengandung astaxanthin antioksidan, di mana waktu kita konsumsi fish oil ini, karena ditambahin krill, penyerapannya jauh lebih baik dibandingkan hanya fish oil semata-mata dan yang paling penting fish oilnya bebas logam berat. Karena banyak sekali fish oil yang di luar sana, kadang-kadang suka bikin bloating, kadang bikin begah, kadang bikin apa ya, sendawa, dan juga kadang kualitas yang disampaikan tidak seperti yang disampaikan. Oke, skip, kita bahas. Jadi omega-3 itu sangat penting, fish oil sangat penting bisa dikonsumsi lewat dari flaxseed oil maupun krill oil omega-3. Orang-orang yang mengkonsumsi fish oil rutin, apa manfaat yang lain? Meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga fungsi persendian, karena masalah-masalah persendian itu diawali dari peradangan dalam sendi. Kalau kita bicara peradangan atau itis-itis-itis, artinya dari sisi suplementasinya boleh dibantu dengan omega-3. Mendukung fungsi otak, juga meningkatkan kesehatan pembulu darah jantung. Pembulu darahnya dibuat lebih elastis dan kuat dengan mengkonsumsi lebih banyak omega-3 dari krill oil ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, beberapa suplemen. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, krill ini memiliki keunikan, sifat yang unik, karena memiliki yang namanya fosfolipid yang tinggi. Ini beberapa suplemen antioksidan yang lain yang mengandung green tea. Nah, green tea itu bagus banget, karena dia ada katekinin dan polifenol, itu juga antioksidan. Nah, berbicara tentang antioksidan, kok banyak banget sih antioksidan? Yes, begini tentang antioksidan. Antioksidan itu banyak, lebih dari 100 jenis antioksidan. Dan kerjanya seperti orang musik main orkestra. Orkestra itu ada yang diri hand, ada yang main piano, violin, gitar, ada yang nyanyi. Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak porsi-porsinya, semakin baik. Contoh, nggak mungkin pemain violin, hanya main orkestra sendiri. harus ada pendukung-pendukung yang lain, membuat orkestranya itu baik dan sehat, dan merdu. Sama, vitamin C antioksidan, katekinin, polifenol, antioksidan, selenium, antioksidan, kokyuten itu antioksidan, glutathione antioksidan. Apakah saya membutuhkan semuanya itu? Kalau memang bisa, silakan. Tapi kalau harus sedikit-sedikit-sedikit, jadi botolannya banyak ya. Makanya tadi di dalam life pack itu, ada 40 jenis antioksidannya, yang memang diperlukan oleh tubuh kita. Tetapi intinya, konsep dari antioksidan itu, the more is the better. Saya konsumsi tea green ini, sudah lama, dia bagus sekali untuk proteksi DNA, karena dia mengandung katekinin, dan juga polifenol. Ini dan juga sangat baik, untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan breast cancer. Dia menekan pertumbuhan sel kanker tanpa merusak sel normal. Ini polifenolnya hampir 70%. Oke, itu beberapa. Ini juga ada beberapa suplemen yang juga untuk imun sistem, namanya jamur reshi, tapi tidak akan saya bahas banyak. Kita bahas langsung sedikit tentang rempah-rempah. Nah, meningkatkan imun sistem, bukan hanya dari suplementasi, suplementasi, tetapi juga dari makanan yang kita bahas minggu lalu. Tapi hari ini, saya juga mau menyampaikan, rempah-rempah atau spices yang ada di dapur kita, itu penting, dan meningkatkan kekebalan tubuh kita, karena dia menekan peradangan atau inflamasi. Jadi selain omega-3, rempah-rempah di dalam dapur kita, seperti kunyit, kayu manis, dia sangat-sangat menekan peradangan di dalam sel tubuh kita. Ada banyak kasus dengan kunyit, orang-orang yang punya masalah dengan liver, orang-orang punya masalah dengan persendian, mengkonsumsi kunyit rutin, membantu mereka memiliki SGOT, SGPT yang semakin baik, fungsi livernya membaik, dan juga membuat mereka punya peradangan di sendi juga semakin berkurang. Kayu manis, dia membantu peradangan terutama bagi orang-orang yang menderita diabetes atau kencing manis, yang sudah memiliki komplikasi di daerah persyarafannya. Bagaimana cara mengkonsumsi kayu manis? Gampang. Bagi penderita diabetes yang mencoba mengkonsumsi kayu manis, coba 2-3 batang, direbus dengan 1 air, gelas, didinginkan, dikonsumsi setiap hari, selama 30 hari, coba dilihat. Gula darahnya juga pasti akan terbantu. Daun kelor, kemudian spirulina, kesan chlorella, itu makanan-makanan, green food, superfood, yang perlu dipertimbangkan di dalam keseharian diet kita karena dia mengandung apa? Sat hijau daun atau chlorophyll. Chlorophyll itu apa? Dia darah bagi tumbuhan. Tapi karena dia darah dari tumbuhan, dia juga memiliki efek efek yang sangat baik buat darah kita atau kekebalan tubuh kita. Daun barley, jadi bukan barley itu jali-jali, kita enggak bicara jali-jalinya. Kalau jali-jalinya mengandung karbohidrat, tetapi daun dari si jali-jali atau daun barley ini mengandung sat hijau daun atau chlorophyll yang tinggi. Jadi kalian bisa memilih antara kelor, sun chlorella, daun barley, paling tidak ada satu yang dimiliki untuk dikonsumsi sehari sekali. Karena ini merupakan asupan tambahan yang tidak bisa didapatkan dari makanan kita sehari-hari. Kalau kita sering dengar kuliahnya Pak Wawarontu, beliau juga sangat menyarankan mengkonsumsi sat hijau daun chlorophyll ini dari chlorella ataupun dari daun barley. Saya pribadi mengkonsumsi daun barley dari tahun 2000 hampir 15 tahun saya rutin mengkonsumsi daun barley. belakangan ini sulit ditemukan tapi saya sudah mulai konsumsi lagi beberapa bulan terakhir ini rutin ya. Oke, sampai di sini dulu baru saya akan teruskan dengan menjelaskan infus vitamin C atau terapi-terapi yang mendukung kekebalan tubuh selain dari suplementasi maupun rempah-rempah. Saya tidak bahas tentang makanan karena sudah dibahas minggu lalu tapi jika ada yang mau bertanya tentang makanan-makanan yang membantu meningkatkan antioksidan dan membantu meningkatkan kekebalan tubuh di luar suplementasi dan rempah-rempah saya akan buka pertanyaan sebelum saya lanjutkan kepada infus-infusan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Saya langsung jawab. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Ibu Ade. Suplement ini aman tidak untuk penderita kanker? Kalau suplement ini yang saya sampaikan semua lewat presentasi saya sangat-sangat aman. Mengapa aman? Karena ada penelitian klinisnya sudah diteliti bebas logam berat keamanannya untuk jangka panjang juga sudah diteliti. Dan saya yakin setiap presenter yang ada dalam PHS baik Pak Waworuntu, Pak Jarot, Mas Gunggun, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang memahami suplementasi di mana menurut saya pertimbangan-pertimbangan ini boleh dipertimbangkan. Sorry. Mengkonsumsi suplement ini boleh dipertimbangkan dari orang-orang yang sudah memiliki kapasitasnya untuk memberikan presentasi yang mana yang aman. Untuk kanker, yes. Sangat aman untuk kanker. Oke, boleh. 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 Silakan. Boleh juga. Nanti saya bagi materi minggu lalu. jamur reishi apakah boleh diminum yang ada di masalah liver? Boleh. Oke, siap. Jamur reishi itu bagus sekali tetapi tidak semua jamur reishi itu baik. Reishi itu atau jamur lingce itu harus punya jenis tertentu yang warnanya merah atau red reishi dan bentuknya spora itu yang punya saya. Nah, reishi max ini dia memiliki sifat adaptogen. adaptogen artinya adaptasi. Jadi orang yang mengkonsumsi jamur reishi dia beradaptasi sesuai dengan kondisi tubuhnya. Misalnya dia memiliki masalah untuk imun sistem jamur reishi ini akan bekerja langsung kepada sel imun khususnya sel T untuk bangun dan perang melawan sat-sel sat-sat asing yang melawan tubuh. Jika orang itu punya masalah jamur reishi ini akan bekerja dengan fungsi levernya sehingga fungsi SGOT dan SGPT-nya bisa membaik. Orang yang punya alergi juga berfungsi sebagai antihistamin alami sehingga orang-orang yang mengalami masalah alergi boleh mengkonsumsi jamur reishi. Tidak memberatkan liver jika memilih jamur reishi yang benar. Daun kelar diapakan ya? Kalau dimasak manfaatnya masih ada. Oke, good tentang daun kelar. Daun kelar tomoringa ini itu memiliki powerful antioksidan dan juga memiliki efek antiperadangan bagi sel dan juga kemampuan daun kelar itu karena dia makanan. Dia akan bagus kalau dikeringkan baru ditumbuk. Apakah oke mengkonsumsi daun kelar yang dibuat bening? Bagus, silakan-silakan saja. Tapi efeknya juga lebih baik lagi jika dikeringkan dan ditumbuk dalam bentuk bubuk. Di sini mungkin kita sering bilang beli di kelab sehat atau juga ada kalau mau bingung di mana kelab sehat bisa juga nanti kontak saya untuk bisa beli daun kelar. Nah, pertanyaan mudah-mudahan membantu ya. Oke, apakah rempah-rempah bisa diolah secara bersamaan? Oke, rempah-rempah bisa diolah bersamaan. Daun kelar bukan termasuk rempah-rempah. Daun kelar, chlorophyll, chlorella, itu semua termasuk green food atau superfood. yang bisa diolah bersamaan adalah rempah-rempah seperti kunyit, jahe, sinamon, sinamon, kayu manis atau empon-empon itu boleh diolah bersamaan. Oke, kelar, chlorella, yang green itu terpisah. Oke, pertanyaan lain. Antioxidan suplemen untuk anak apa? Antioxidan untuk anak dari sisi suplementasinya boleh diberikan vitamin C yang liposomal, kemudian boleh juga ada beberapa antioxidan yang dimiliki saya khusus boleh untuk anak-anak dengan dosis-dosisnya bukan untuk orang dewasa, tetapi ada. Ada juga yang bentuknya jus atau bentuknya sirup antioxidan untuk anak, boleh. Minum suplemen anti-oxidan ada pertanyaan dari OPPO F11. Minum suplemen antioxidan lebih dari empat macam apa boleh aman? Kalau boleh disebut, dengan autoimun, apakah kelebihan anti-oxidan menyebabkan autoimun? Tidak. Minum anti-oxidan lebih dari empat macam sangat boleh. Saya anti-oxidan yang saya konsumsi setiap hari lebih dari lima puluh macam, karena dalam life pack sendiri sudah empat puluh macam, kemudian tambah yang lainnya saya punya ada lebih dari sepuluh, sudah lebih dari lima puluh. Ingat, kerja anti-oxidan itu seperti orkestra. Kembali lagi, kita harus memilih ke tempat orang-orang yang mengerti tentang dunia suplementasi ini. Apakah menyebabkan autoimun? Proses kerja autoimun berbeda. Tetapi kalau dia autoimun, dia tetap memerlukan anti-oxidan. Tetapi nanti dalam jumlah yang cukup. Tetapi orang-orang autoimun ini membutuhkan anti-oxidan dan sangat penting untuk autoimun membutuhkan omega-3 untuk peradangan dan probiotik untuk meningkatkan imun sistem dari gut-nya atau dari pencernaannya autoimun. Oke, apakah dari umur terbaik umur mengkonsumsi suplemen? Suplemen ini dikonsumsi mulai bisa dari usia dua tahun ke atas. Karena kita tahu anak-anak usia dua tahun pun diberi makan juga sangat sedikit. Paling tidak di atas dua tahun mereka boleh mengkonsumsi omega-3 dari fish oil atau dari fleksit oil itu boleh. Kemudian mungkin bisa dari makanan dari jus itu juga bisa. Dan anti-oxidan untuk suplemen untuk anak-anak di bawah umur masih anak kecil itu bisa banyak didapatkan di apotek Bapak Ibu dan pada saat mereka sakit terutama boleh diberikan asupan tambahan suplemen. Kalau usia 25 tahun 30 ya of course itu harus di atas 50 kg 15 tahun ke atas sudah harus mengkonsumsi beberapa jenis suplemen paling tidak satu jenis antioksidan dan juga omega-3. Pada saat dikinasi tes imun tubuh alkalin pospat tulang merah dan pH merah merkuri merah itu nanti Pak Jarod yang mungkin bantu atau Mas Gunggun yang bantu menjawab dengan olah napas apa yang harus dilakukan. Saya pikir untuk meningkatkan imun selain olah napas pasti kembali lagi lewat makanan pasti lewat makanan lewat olahraga lewat suplemen-suplemen itu boleh dikonsumsi. Nanti Pak Jarod bisa tambahkan setelah saya jawab ini liposomal vitamin C berapa hari maksimal? Untuk orang normal vitamin C liposomal 1000-2000 tapi kalau dia ada kena flu dia boleh sampai 3000 sebenarnya tidak ada kelebihan vitamin C waktu masa covid itu bisa diberikan sampai yang liposomal liposomal itu bisa diberikan sampai 7000-8000 sampai dia diare artinya toleransi di bawalnya diususnya sudah maksimal kemudian dikurangin dosisnya tapi untuk sehari-hari konsumsi liposomal boleh 1000-2000-3000 itu aman-aman saja ada tambahan yang lain lagi sebelum saya bicara hal yang lain kalau sedang terapi target suntik felsidek dan minum hormon suplemen apa yang bagus kembali lagi pada saat semua suplemen yang saya sampaikan sangat boleh dikonsumsi pada saat sedang terapi kanker hanya pada saat kemoterapi contohnya tidak mengkonsumsi apapun 2 hari sebelum kemo sampai 2 hari setelah kemo supaya tidak berintervensi tidak mengkonsumsi suplemen apapun 2 hari sebelum kemo dan 2 hari setelah kemoterapi sama di target terapi juga di hari sedang menerima terapi 1-2 hari sebelum dan sesudah tidak mengkonsumsi suplemen hanya itu kalau suplemen yang bagus setiap penderita kanker memerlukan antioksidan untuk kekebalan tubuhnya memerlukan omega-3 memerlukan green food yang tadi chlorella atau kelor ataupun sun chlore barley daun barley kalian membutuhkan dan juga vitamin D domba itu diperlukan dalam kondisi apapun untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita terutama yang sedang kemoterapi sangat harus memiliki vitamin D yang baik oke apakah makanan makanan seperti salad dressing wijen sangrai benar dapat menaikkan kadar estrogen tidak enggak makanan salad dressing wijen bukan meningkatkan kadar estrogen saya pikir tidak tidak dressing dressing ini kalau misalnya harus diperhatikan justru minyak-minyaknya yang harus dilihat karena minyak-minyak yang salah dari dressing sifatnya justru bisa merangsang peradangan atau inflamasi dok sebaiknya waktu yang baik untuk minum omega-3 kapan setelah makan boleh mengkonsumsi omega-3 pagi siang ataupun sore yang harus hati-hati untuk vitamin itu yaitu vitamin D domba kalau boleh disarankan tidak dikonsumsi di malam hari vitamin D karena nanti jadi aktif jangan susah tidur jadi aktif jadi apa ya jadi jadi sulit tidur dengan mengkonsumsi vitamin D di malam hari sampai disitu kita bisa lanjut sedikit lagi yang saya dengar kalau minum oke saya bukan di kemo tapi target terapi oh ya tidak minum antioksidan mengurangi efektivitas kemoterapi jika jika dikonsumsi di hari kemoterapinya that's why kita harus memilih hari dimana kita mengkonsumsi suplemen tersebut yaitu dua hari sebelum dan dua hari setelahnya oke ya oke sebentar ya sebentar ya oke maaf ya terganggu oke berapa EU sehari oke saya lanjut dulu ya vitamin B maksimalnya apa oke vitamin D itu kita sebaiknya juga perlu melakukan pengetesan di laboratorium angka normal vitamin D level itu kalau di laboratorium di Prodia mintanya 40 sampai 100 itu katanya normal tetapi ibaratnya begini kalau kita ujian sekolah kita mau lulus itu kita butuh nilai A atau nilai C kalau nilai A itu di atas 80 nilai C itu lulus tapi cuman 40 jadi ya untuk yang terapi kanker sedang terapi kanker imun sistem itu penting sekali dan jangan di bawah 80 kalau perlu between 80 sampai 100 levelnya dan pada saat kemo itu biasanya diambil lagi dipakai lagi dipakai lagi vitamin D nya jadi memang membutuhkan di cek di Prodia atau di laboratorium dulu kemudian minimal kalau memang terlalu rendah biasanya diinjeksi dulu sedikit baru kemudian dikonsumsi oral dikejar minimal 10 ribu sampai sudah level 70-80 baru nanti kita atur lagi dan kita review kalau memang untuk pencegahan dan belum mengetes di laboratorium konsumsi 10 ribu untuk jangka panjang aman jangan lupa setiap 3 bulan sekali cek-cek di laboratorium untuk melihat maintain sudah berapa saya pernah konsumsi daun kelor tapi lutut jadi sakit kalau duduk dibawa kaki dilipat apakah itu efek dari daun kelor tergantung daun kelor nya diapain menurut saya bukan daun kelor itu tidak menyebabkan lutut jadi sakit saya pikir tidak ada relatednya dengan itu bu daun kelor nya diapain juga bagusnya dikeringkan dan juga di bubuk kelor bisa juga buat penyakit ma sangat daun kelor itu sangat bagus untuk orang sakit ma kemudian untuk apapun lah daun kelor karena itu kan daun makanan jadi manfaatnya itu banyak sekali untuk keseharian kita ya oke kita teruskan ya sedikit ya nah selain suplemen selain makanan-makanan yang meningkatkan imun sistem ini juga saya membahas sedikit apa yang ada di dalam klinik saya yaitu dosis vitamin C dosis tinggi terutama bagi pasien-pasien yang memiliki masalah kanker dan juga penyakit-penyakit kronik ya kita akan skip gak usah terlalu banyak kita bahas ya tentang kanker di sini saya bukan ahli kanker jadi dengan alasan medical legal saya tidak memberikan terapi kanker di klinik saya tetapi saya memberikan banyak terapi nutrisi untuk meningkatkan imun sistem dan juga kekebalan tubuh bagi para pasien kanker banyak sehingga waktu mereka menerima terapi-terapi kanker mereka tetap bisa kuat imun sistemnya ini sedikit kita belajar tentang kanker sel bahwa kanker sel memiliki karakteristik normal sel memiliki karakteristik kanker sel itu biasanya mereka susah mati sedangkan normal sel memiliki kematian sel itu normal dalam 2-3 hari kematian sel kemudian diganti menjadi sel yang baru kanker sel itu suka mutasi dan dia immortal ini beberapa karakter-karakter dari sel kanker dan juga normal sel yang kita harus pahami sehingga kita tahu waktu kita melakukan terapi vitamin C dosis tinggi itu apa gunanya bagi penderita kanker ini adalah terapi-terapi yang biasanya kita lihat atau ketahui di luar sana terhadap kanker ada kemo radiasi operasi tapi juga jangan lupa jangan hanya menerima yang ini tapi yang di bawah ini juga kita harus terbuka yaitu imun sistemnya harus dibangun sekuat-kuatnya dengan merubah lifestyle pola makan detoksifikasi suplementasi juga infus jika ada akses untuk ke infus ozon dan sebagainya sudah sangat lama penelitian tentang atau banyak jurnal-jurnal klinik tentang kanker dan juga dengan infus vitamin C dosis tinggi bahwa memang orang-orang yang sedang menerima kemoterapi juga diizinkan untuk menerima infus vitamin C pada saat mereka sedang kemoterapi supaya imun sistemnya tidak ngejeblok dan semakin kuat ilmunya di luar itu tentang vitamin C seperti apa sederhananya kita tahu bahwa vitamin C gugus vitamin C dan gula itu mirip mirip sekali sehingga waktu kita berikan dosis yang tinggi vitamin C kepada pasien-pasien kanker si sel kankernya mengira itu gula sehingga kalau kita bicara ada mainan pacmen waktu dosis yang tinggi masuk vitamin C dia merilis atau melepaskan yang namanya H2O2 hidrogen peroksida dan itu seperti terjebak dan menjadi bom sendiri kepada si sel kankernya sehingga sel kankernya ikut mati tapi sel normalnya tetap dijaga itu yang membedakan infus dosis vitamin C dosis tinggi terhadap pasien-pasien kanker dan juga dibandingkan dengan kemoterapi apa bedanya kemoterapi kena sel kanker juga merusak sel normal tetapi infus vitamin C juga targetnya kepada sel kanker sel normalnya dijaga nah apakah orang-orang yang sedang kemoterapi boleh menerima terapi ini yes boleh nah tadi dikatakan vitamin C itu kan antioksidan betul di bawah dosis 20 ribu miligram itu sifatnya sebagai antioksidan tetapi di atas 30 ribu vitamin C ini sifatnya sebagai prooksidan justru dia menghancurkan sel kanker tersebut lihat ya ini sel kanker dia merilis yang namanya hidrogen peroksida tadi ini salah satu alternatif bagaimana vitamin C bisa dibantu bagi banyak penderita-penderita kanker selain mereka juga menerima terapi olah napas makan suplementasi dan jika ada aksesnya mereka boleh menerima infus vitamin C dosis tinggi dan ini bukan lewat suntikan tapi melalui infus lihat kalau ini bahasa Inggrisnya penelitian mengatakan bahwa IV vitamin C memberikan support kepada imun sistem kita dan juga sifatnya toxic atau meracuni kanker sel dan dia menjaga radikal bebas hantaman kepada sel sehingga selnya bisa menjadi baik dan sehat dan boleh dia diberikan bersama-sama dengan kematerapi sekarang kita bicara sedikit tentang ozon atau next time aja kali kalau kita bahas ozon ozon ini nanti mungkin nanti next time tapi intinya sebenarnya mirip yaitu terapi oksigen terapi oksigen seperti kalau kita napas juga olah napas yaitu memberikan oksigen yang berlebih di dalam tubuh kita konsep terapi oksigen ini sederhana bapak ibu saya juga di klinik ada terapi ozon lewat darah tapi konsepnya yaitu setiap sel kanker tidak akan betah untuk bertumbuh di dalam suasana yang banyak oksigennya itu sebabnya olah napas sebenarnya memasukkan sebanyak-banyaknya oksigen dalam tubuh kita sehingga sel kankernya atau peradangannya bisa tidak akan bertahan jika kadar oksigen dalam tubuh kita atau darah kita banyak seperti itu makanya penting sekali untuk menyadari kita kalau cuma napas begini kita bukan napas napas itu harus benar napasnya harus dalam kemudian kalau memang selain terapi napas ya oksigen terapi ini yang memang disarankan melalui darah yaitu terapi ozon mungkin sampai di sini dulu kali ya materi kita hari ini selain yang vitamin D tadi sudah kita bahas sedikit lagi ya apa udah deh vitamin D juga tadi sudah saya bahas sepertinya kira-kira gimana Pak Jarot ada juga yang boleh ditanyakan oke kalau kalau masih ada yang ditanyakan kalau enggak ya kita akhirin dulu enggak apa-apa dokter kira-kira cukup membantu informasinya yang materi hari ini iya banyak jawabnya ada banyak yang ditanyakan oke saya langsung jawab sedikit ya supaya enggak penasaran dikit boleh ya Pak Jarot untuk meningkatkan imun bisa disuntik namanya apa dok mungkin itu imunoterapi kalau yang imun yang bisa disuntik itu biasanya imunoterapi itu dokter khusus yang ahli kanker atau dokter-dokter yang punya spesialisasi khusus untuk imunoterapi mereka melakukan imun sel imun yang diambil sel darah putih kemudian di kultur kemudian dikembalikan lagi ke tubuh kita itu sedikit berbeda dengan terapi vitamin C oke ibu pernah saya tanya dokter untuk saya mau ozon jawabannya jangan oh iya karena ibu bertanyanya mungkin ke dokter yang tidak memahami ozon terapi mungkin ya jadi sebenarnya kalau dokter itu memahami apa itu ozon terapi dia akan mengerti tapi ozon terapi juga ada banyak cara jadi kita juga harus melihat yang mana tipe-tipe ozon terapi itu ada yang hiperbarik juga kita lihat hiperbarik perbedaannya dengan ozon kalau hiperbarik itu memberikan tekanan yang tinggi sehingga oksigen itu masuk di seluruh tubuh kita melalui tekanan sedangkan kalau ozon ozon itu ada ozon topikal tapi juga ozon sistemic atau ozon darah itu masukin dalam darah kita nanti saya punya mesin generator nanti mungkin sesi yang lain saya jawab ya tentang terapi ozon tapi intinya kita punya generator mesin kemudian masukin ke dalam darah ozonnya darah itu nanti bercampur dengan ozon yang sudah kita campur dan merubah menjadi O2 kembali jadi waktu masuk ke dalam darah sudah bukan ozon lagi sudah ada darah yang kaya dengan oksigen karena ozon itu O3 O2 itu oksigen waktu dia bercampur dengan darah O3 pecah lagi menjadi O2 jadi berbeda ozon terapi itu terapi yang sudah banyak di rumah sakit rumah sakit juga tetapi bisa banyak approach ada ozon terapi dengan yang namanya sistem EBO kalau saya dengan terapi yang sederhana dengan yang namanya autohemoterapi sederhana sekali oke ada lagi yang bertanya mungkin kalau yang mau bertanya sedikit tentang terapi ozon nanti DM saya aja jadi saya bisa jelaskan lebih ini iya dokter onkologi oke boleh oke kalau untuk pertanyaan itu saya tidak bisa mewakili saya tidak kalau saya seperti ini pada saat sedang menerima terapi kemoterapi tidak disarankan di hari yang sedang menerima kemo untuk menerima apapun terapi yang lain di luar kemo jadi memang vitamin C-nya jangan diterima pada saat kemo dua hari sebelum kemo dua hari setelah kemo ya jangan jangan diterima ya itu gak 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 diizinkan saya punya banyak testimoni orang-orang yang menerima terapi dari saya dan juga apa juga menerima kemoterapi badannya cenderung justru lebih kuat dan bertahan ya oke oke hemoglobin lekosit jadi rendah jadi belum bisa lanjut apakah bisa ya itu nanti boleh dikonsultasikan ke saya boleh ya sangat-sangat bisa dibantu untuk bisa distabilkan dulu memang ini masalahnya ini Pak Jarot yang saya kasihan ya pada saat pasien menerima kemoterapi dan tidak diberbarengi dengan nutrisi yang baik kebanyakan dari mereka jadi kalah perang jadi makanya teman-teman harus memahami menerima kemoterapi sah-sah saja tapi jangan sampai kita kalah perang dalam perjalanan ini karena perjalanan kalian panjang jadi memang olah napas itu penting mengerti pola makan yang sehat itu penting makanan itu penting suplemen penting semua itu harus dilihat mentalnya juga penting jadi gak boleh cuma menerima kemo doang kemudian hanya berharap itu bisa selesai tidak mungkin itu harus dikerja dari sisi yang lain juga boleh saya izinkan boleh kasih nomor WA saya Pak Jarot disini ya silahkan ya dan klinik saya Lifetree itu ada di Instagram Lifetree klinik ya atau dokter Genti ini juga IG saya oke baik silahkan Pak Jarot saya kembalikan oke ya terima kasih dokter Genti di tengah kesibukan dan juga menjelang libur ini masih menyempatkan jadi teman-teman malam ini kita gak bisa lama-lama ya kita akan akhirin dan nanti kita akan lanjutkan dengan sum-sum yang lain ya nomor telepon dan alamat dokter Genti sebenarnya pernah di post di WA grup masing-masing ya grup alumni camp grup camp yang terakhir kelas lanjutan kanker kelas intensif semuanya pernah di post ya tapi itu udah dikasih juga ya nanti kalau udah waktu masuk WA grup panjat ke atas pasti ada itu lengkap ya termasuk pas waktu posting berita dokter Genti di live channel di live di apa di live di inyus tv itu juga ada nomor telepon ada nomor sekitarisnya ada alamatnya ada instagramnya juga ya silahkan disimak lagi WA grupnya oke saya pikir cukup terima kasih dokter Genti nanti kita akan melanjutkan dengan zoom yang lain selamat malam semuanya terima kasih banyak selamat berlibur terima kasih banyak Pak Jarot untuk kesempatannya dan juga teman-teman yang lain oke terima kasih selamat malam salam sehat salam sehat selamat menikmati